Desa Kampung Tengah, Kabupaten Siak, punya sepetak areal makam di batas kampung. Inilah pemakaman tua yang dijaga betul kekeramatannya oleh warga setempat. Yang unik, ada beberapa makam yang berlindung di perut sebuah beringin tua. Bagian akarnya yang berongga seperti jadi rumah bagi empat makam tua keramat. Tidak banyak orang tahu sejak kapan akar pohon beringin ini melindungi makam. Yang jelas, kesan mistis melingkupi makam di perut pohon ini. Pohon beringin yang ada di samping makam itu masih dalam tahun era tahun 90-an. Itu masih belum menempel, masih berbentuk kubah, masih berbentuk kubah yang sudah dalam berganti tahun. Ini masih terbungkus seperti makam goa. Itu memang terjadi alami. Meski ada nama pada nisan, sejatinya tidak terang benar. Casa siapa yang bersemayam di makam. Hanya sekelebat keterangan menyebut adanya hubungan makam sepuh ini dengan kerajaan Siak perabad silam. Tak heran, banyak orang mengeramatkan makam. Beberapa di antaranya melakukan ritual di sini. Saya mencoba mendeteksi aura di sekitar makam. Allah wabbar tujuh kali. Rasakan. Ya tangan saya kayak sepeda tertarik ke arah sebelah kiri. Itu sumber dari energinya. Ini dalam bayangan saya, saya melihat kayak dua sosok. Yang satu, baju putih bersorban kuning. Itu di belakangnya ada apa ini, berat di sini ya? Gak apa-apa. Berat ya, kalau misli var. Oh, Al-Hakbar. Jadi, apa yang Mbak Ida, Mbak Ida rasain tadi, itu adalah sebentuk energi yang ada di sekitar sini. Oke, baik kita keluar ya, Bang. Ya, silahkan. Penuh rasa penasaran, kami mencoba mengungkap rahasia makam pohon di siak ini. Siapa ini Anda tiba-tiba? Tak disangka, gangguan sudah datang secepat ini. Kami datang baik-baik di sini. Anda bisa memberi kami informasi tentang makam yang ada di dalam kohok itu? Anda tidak tahu. Masuk Anda seperti apa ini? Harimau? Apa yang Anda bisa ceritakan? Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kursus. Bergi! Kami datang baik-baik. Tak banyak memberi informasi, terpaksa makhluk ini disuruh pergi. Allah! Ayo, ayo. Ini sebenarnya mediator atau apa? Kok tiba-tiba bisa disadar? Apa bisa masuk tiba-tiba? Tadi gini, saya pas waktu kita di sana, saya udah ngerasain ada energi dari dalam yang sudah menyamperin kita. Kayaknya mereka tidak suka atas kedatangan kita di sini. Tapi saya belum bisa diambil informasi. Kayaknya kita tadi nggak bisa dapat informasi, jadi insya Allah kita coba terus ke depan. Mungkin kita bisa dapat informasi lebih dalam lagi. Kami mencoba menjalin interaksi dengan makhluk di makam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa anda? Anda siapa? Apa yang anda lakukan di tempat ini? Anda bisa menceritakan kepada kami makam siapa yang ada di dalam tubuh itu? Itu juga yang makhluk. Siapa? Kau bisa dia tahu? Bisa, anak kami. Apakah beliau berasal dari daerah sini? Atau luar daerah? Anda mau ajak kami kemana? Anda ingin menunjukkan kami kekuatan? Apa? Mau ngajak kami ke arah sana? Kalau anda mau ajak kami ke sana, anda akan bercerita kepada kami. Anda di sini menjaga tempat ini atau bagaimana? Oh, prajurit. Prajurit dari siapa? Penguasa di sini. Memangnya siapa yang berkuasa di tempat ini? Banyak prajurit-prajurit seperti anda di tempat ini. Anda di sini tugasnya apa? Mengawasi orang-orang yang keluar masuk di sini atau bagaimana? Anda tahu apa yang seh tersebut lakukan di tempat ini? Anda tadi bilang anda sudah lama. Sepertinya, mediator kami tak kuasa menahan kuatnya energi. Tiba-tiba ada mediator yang datang dari sebelah sana. Anda bisa men... Ini masih makhluk yang sama apa beda, Bang? Ini sepertinya dia memanggil. Memanggil? Iya, tadi dia memanggil pasukannya. Assalamualaikum. Kenapa anda tiba-tiba masuk anda yang ingin menceritakan sesuatu kepada kami? Saya memanggil. Oh, iya memanggil. Kenapa tiba-tiba? Saya memanggil. Siapa yang melarang anda untuk berbicara? Beliau itu kan sejaya. Mungkin beliau punya jasa-jasa. Kami hanya ingin tahu perjuangannya beliau dulu. Tepat ini seperti siapa. Siapa yang melarang anda? Tiba-tiba ada satu mediator yang... Kehilangan kendali. Dan tampaknya dia sedang naik ke atas pohon. Rumah luk ini begitu liar. Susana kacau jadinya. Tetap di dua dunia. Turun. Allah hukumat. Allah hukumat. Turun. Turun. Suasana kacau jadinya. Karena takut membahayakan, satu persatu mediator disadarkan. Ini tampaknya masuk makhluk yang kari atau gimana bang? Ini makhluk. 5 menit. Iya. Bisa, kira-kira bisa diajak komunikasi gak ya bang? Anda bisa bercerita? Anda bisa bicara? Allah hukumat. Kini, kami mencoba berinteraksi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Nama saya yang tak pernah tahu. Siapa saudara datang kemari kamera? Kami kesini hanya ingin mencari informasi tentang makam yang di dalam pohon itu. Makam itu makam seh. Saya hanya pendatang disini. Itu saya tersebut berasal dari mana? Saya tak tahu pasalnya. Tapi dia orang yang sangat terkenal. Punya nama beliau? Iya. Saya tak begitu kenal dengan nama mereka. Yang beliau lakukan dulu waktu itu tuh apa? Ya, seperti menyiarkan agama. Wujud anda sendiri? Wujud saya, ya, ada seperti orang tua. Iya. Terus anda apa? Mengetahui di dalam pohon itu ada empat makam. Itu makam siapa saja selain makam seh tersebut? Saya gak kenal dengan mereka. Cuma mereka orang baik-baik. Saya dengar informasi ada juga orang datang ke sini untuk meminta. Apakah itu betul? Iya. Dengan cara seperti apa mereka memintanya? Macam-macam. Saya gak suka yang seperti itu. Kenapa anak tidak suka melihat hal seperti itu? Tempat ini tempat kubur orang baik-baik. Kenapa harus dikotori seperti yang sirik-sirik seperti itu? Kalau di dunia anda ada manusia berlagu sirik itu, apa yang dilakukan oleh bangsa anda? Mungkin mencegah juga. Cara-mencegahnya dengan cara seperti apa? Dengan cara kami pula. Apakah kami tegur? Atau bagaimana? Ya, ditegur. Seperti apa itu menegur dari bangsa anda? Ada dengan cara nasihat ataupun dihukum. Yang ada nasihat itu dari bangsa ini atau bangsa? Bangsa kami. Dari bangsa anda. Dulu itu tidak ada pohon di area pemakaman. Kok bagaimana bisa ada banyak pohon di sini? Saya datang, sudah ada pohon. Kok sudah ada pohon? Di sana ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mediator? Anda mungkin tahu itu sesuatu siapa yang masuk? Lagi-lagi. Ada gangguan dari makhluk lain. Masih orang. Di sini juga. Masih di sini juga. Apa yang dilakukan mereka? Ada lagi yang bisa anda sampaikan kepada kami tentang tempat ini? Tidak. Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Anda bisa keluar sendiri? Satu mediator disadarkan. Assalamualaikum. Siapa anda? Saya mungkin bisa menjelaskan kepada kami tentang informasi makam yang ada di dalam pohon tersebut. Mungkin saya bisa tahu itu makamnya dari siapa? Sesu penubah agama Islam. Beliau berasal dari daerah sini, saya? Bukan. Dari mana beliau datangnya, saya? Saya menangis. Iya, apa ya? Kenapa? Apa yang membuat anda merasa sedih? Di sini ada hal yang bukan keramat. Namun banyak dari penduduk di sini yang menyalahgunakan tempat ini. Memangnya apa yang mereka lakukan di tempat ini? Jalan pintas manusia yang ingin mencari lebih dari kehidupannya. Sehingga tempat ini yang keramat perlu diketahui. Ini bukan tempat-tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Memangnya suka ada orang yang bersama cari ilmu di sini? Ada. Ilmu seperti apa? Apakah menjadi lebih kuat atau bagaimana? Ilmu-ilmu yang tidak benar jalannya. Selain meminta ilmu, apa lagi yang mereka minta dari makam ini? Mencari seperti pesugihan. Anda bisa tahu kepada kami tentang penguasa yang negatif yang ada di tempat ini? Harimau. Harimau. Keram. Keram. Terus di dalam pohon tersebut ada empat makam yang saya lihat. Anda tahu itu makam siapa saja selain makam dari Sheikh tersebut? Makam istrinya. Makam istrinya. Masih saja ada yang mengganggu interaksi kami. Tiba-tiba ada satu mediator yang datang ke area kami. Kuluh makhluk ini sepertinya tak sangat suka. Satu makhluk kami biarkan pergi. Anda tiba-tiba masuk sendiri. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan kepada kami. Mau ada cerita-cerita kepada kami tentang sepat ini? Memangnya makam tersebut makam siapa cukup banyak orang yang datang ke tempat ini dan bahkan diserahatkan. Anda tahu? Kenapa dirahasiakan? Siapa yang merahasiakannya? Ada yang merahasiakannya? Siapa yang merahasiakannya? Saya juga mendapat informasi. Katanya pernah ada orang yang datang ke sini dan dia bisa mendapatkan benda. Benda pusaka seperti anak panah. Apakah itu betul? Punya nggak? Punya Anda? Iya. Terus kenapa bisa Anda kasihkan, kasih benda pusaka anak kepada orang tersebut? Terus ada lagi yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Tidak, itu ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Terima kasih atas informasi. Kini saatnya mediator sadar Karena masih butuh informasi, mediumisasi berlanjut lagi Ada sebentuk makhluk yang kuat energinya di makam ini Sampai-sampai, Bang Riki butuh bantuan untuk memasukkan keraga mediator ini Siapa gerangan makhluk ini? Assalamualaikum Siapa sih tahu tentang sosok makam yang ada di dalam pohon ini? Banyak yang malam, tidak boleh mengungkap Tidak boleh mengungkap, emangnya siapa yang menghalanginya itu sih? Banyak Kami hanya ingin mengetahui beliau itu menyebabkan agama islam itu Sejak kapan? Berasal dari mana? Oh, berasal dari Malaysia Di dalam ada empat makam, itu makam siapa saja sih? Oh, ini saya sendiri yang berasal dari dalam Saya datang ke daerah sini Ini tujuannya untuk menyebabkan agama islam, betul sih? Dengan cara apa sih dulu menyebabkan agama islamnya? Membawa masyarakat Apa ada yang menugaskan sih dulu datang ke tempat ini? Waktu pertama kali sih datang ke sini Apa yang sih lakukan pertama kali? Mengajak masyarakat Mengajak masyarakat Memasukkan islam Banyak itu pengikut yang mengikuti sih? Ini di luar area pemakam ini ada banyak makam Ini betul makam pengikutnya sih ya? Saya juga mendengar informasi sih Kalau banyak orang yang datang untuk meminta sesuatu di makam ini Apakah itu betul sih? Apa yang biasanya mereka minta sih? Apa sih juga disini ada orang yang meminta-minta dengan tujuan yang seperti dilarang oleh agama Seperti minta pesugihan Ada Apakah sih ini ada hubungannya dengan kerajaan siak? Dengan kerajaan siak yang Raja siak yang ke-12 Bagaimana itu hubungannya sih? Apakah siak datang ke sini itu atas permintaan beliau? Tidak ada Siapa nama sih? Ini apakah pohon ini tuh tumbuh dengan begitu saja sih? Pohon yang ada di luar makam siak itu Atau bagaimana bisa sampai berbentuk sebuah pohon gitu sih? Untuk perlindungan Penelungan dari yang jahat-jahat Kalau yang disebut Syekh Muhammad Kamil itu siapa? Bukan Anda Jadi yang ada di dalam itu Makam Syekh Abdul Jamil Abdul Jamil Di sini kita pernah mendengar ada cerita bahwa Syekh yang ada di dalam ini dari Langkak Setelah kita lihat di dalam itu ternyata dari Demak Sekarang saya sendiri mengatakan bahwa Syekh dari Malaysia Kita datang ke sini pengen kejelasannya Supaya apa semua yang jadi Yang selama ini tertutupi Kita bisa buka Kita bisa cerita ke orang banyak Atau diungkap Akan terjadi sesuatu nantinya Akan terjadi sesuatu Sepertinya Ada rahasia yang terjaga di makam ini Akan ada bencana Ya terima kasih atas informasinya Syekh Ya Assalamualaikum Kami pun beranjak pamit pergi Tiba-tiba Kami sudah selesai Kenapa? Sudah kami sudah selesai Ada apa lagi? Sudah sudah Kenapa? Ada apa? Anda mau kasih tau sesuatu? Ya boleh Oke boleh boleh Makhluk ini seperti hendak menunjukkan sesuatu Apa maunya dia? Maha besar Allah Yang menunjukkan kebesaran lewat benda ini Berat ya Ini apa nih? Ini apa jangan Ini maksudnya Apakah ada arti dari batu ini? Jadi karena Makasih Seperti Semakin Semakin tegak Terima kasih Terima kasih atas teman-teman Anda Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya bang Barusan kita setelah selesai melakukan mediumisasi Tapi Ternyata ada satu mediator yang ingin memberikan kenang-kenangan Nah Dia memberikan sebuah batu ini bang Ini maksudnya Apa Dia memberikan batu ini? Nah tadi eksistensi dari makhluk tadi menunjukkan Bahwa mereka memang benar-benar ada Tapi Sebagai Manusia yang beragama Kita tidak boleh percaya dengan hal seperti ini Dan ini nanti Saran saya Lebih baik kita coba kembaliin lagi ke alamnya Baik ini Abang Mau mengembalikan kembali Silahkan bang Namun Kami mengembalikan batu pusaka ke alamnya Bang Bang disaat kita coba untuk mengungkap tentang makam ini Informasinya banyak sekali yang seperti ditutup-tutupin Itu menurut abang apakah memang sifat dari makhluk gaib itu seperti itu atau bagaimana? Kalau saya lihat dari tadi kita perjalanan ke sini Sepertinya makhluk-makhluk gaib di sini Berusaha untuk menutupi Mungkin ada keterkaitan dengan di sana Jadi kadang-kadang ada misteri itu yang memang harus bisa kita ungkap Dan ada yang tidak bisa kita ungkap Dan juga ada makhluk-makhluk gaib itu yang juga bisa berbohong Jadi intinya di sini Setelah misteri itu tidak semuanya harus bisa terungkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!